Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja exhaust pressure governor atau EPG pada kendaraan Volvo truck berikut ini adalah komponen pada EPG nomor satu adalah trotel housing nomor dua adalah trotel nomor tiga adalah kompresor air silinder kemudian untuk yang ini adalah air valve unit atau avu sebagai kontrol valve yang mengontrol tekanan udara yang menuju ke kompresor air silinder jadi berikut ini adalah air valve unit atau avu untuk aktivasinya dikontrol oleh engine ECU dengan menggunakan sinyal PWM yang disesuaikan dengan posisi lever atau switch dari engine brake pada kondisi normal terdapat udara yang standby pada avu sebesar 7,5 bar dan tekanan udara yang menuju ke kompresor air silinder antara 0,5 sampai 7,5 bar jadi tekanan udara yang menuju ke kompresor air silinder akan disesuaikan dengan berapa persentase dari berikut ini adalah kondisi normal ketika exhaust pressure governor tidak aktif atau ketika tidak ada tekanan udara pada kompresor air silinder jadi gas buang yang dihasilkan bisa langsung keluar menuju ke silinder muffler jadi pada exhaust pressure governor terdapat dua fungsi sesuai dengan besaran signal PWM yang dikirim oleh engine control unit ke air valve unit atau avu fungsi exhaust pressure governor yang pertama adalah sebagai engine brake ketika switch engine brake diaktifkan dan pedal gas dirilis maka engine control unit akan mengirim signal PWM sebesar 90% ke air valve unit sehingga air valve unit akan aktif dan membebaskan tekanan udara menuju ke kompresor air silinder sebesar 7,5 bar karena jalur gas buang tertutup maka tekanan balik pada exhaust manifold akan meningkat hal ini akan menimbulkan efek pengereman pada engine fungsi exhaust pressure governor yang kedua adalah sebagai heating atau pemanasan untuk engine jadi ketika suhu air pendingin turun di bawah 70 derajat celcius dan parking brake diaktifkan maka engine control unit akan mengirim signal PWM ke air valve unit sebesar 30% sehingga air valve unit akan aktif dan membebaskan tekanan udara ke kompresor air silinder sebesar 2,3 bar jadi ketika air valve unit aktif jalur udaranya seperti ini kemudian tekanan udara tersebut menuju ke kompresor air silinder dan mendorong throttle untuk menutup jalur gas buang sekian video mengenai fungsi dari exhaust pressure governor pada kendaraan full foot truck semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati